Sejumlah pengurus pusat Partai Solidaritas Indonesia bersama Wakil Dewan Pembina PSI, Grace Natali, menyambangi Kabupaten Sika guna berdialog dengan semua pemimpin agama. Dialog ini merupakan rangkaian safari toleransi DPP PSI yang berlangsung di seluruh kabupaten di Nusa Tenggara Timur. Safari toleransi ini dimaksudkan untuk melawan politik identitas yang marak didengungkan jelang perhelatan pemilu 2024. Selain safari toleransi, pengurus pusat PSI juga mengunjungi kelompok UMKM di Sika dan melakukan temu kader PSI guna menjaring kader terbaik. Jadi ini bagian dari safari toleransi PSI yang kita buat tidak hanya di NTT tapi juga di daerah-daerah lain. Tujuannya mempromosikan toleransi, apalagi di NTT ini kan terkenal dengan kerukunan beragama yang sangat tinggi, seandainya di semua tempat di Indonesia bisa seperti di NTT, kerukunan antarumat beragamanya. Ini sudah mau musim pemilu soalnya, biasanya mau musim pemilu, musim pil kada, pokoknya musim-musim pemilihan, biasanya rawan sekali isu politisasi agak kembali naik dan dipakai oleh politisi-polisi tertentu yang ingin mendapat simpati warga, yang mayoritas di sana tapi dengan cara-cara yang tidak baik dengan memanfaatkan politik identitas. Dengan safari toleransi ini diharapkan semangat toleransi seluruh anak bangsa semakin dipupuk, terutama menjelang pemilu sehingga warga tidak terpecah belah.